Dan waktu mereka mau menyergap kota Jerusalem, tiba-tiba Tuhan Yesus kasih tunjuk itu panorama apa yang terjadi sejak awal sampai saat itu. Dan semua lihat, semua orang bisa lihat dosanya yang dilakukan, semua tipuannya, semua dia paksa orang disuntiknya, orang-orang yang mati gara-gara dia anjurkan suntikannya gak ada satu dosa yang gak dia ingat di hari itu, dilihat semuanya. Kejahatannya yang dia pikir dia bawa ke kubur sehingga gak ada yang pernah tahu sekarang seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, lihat. Samuanya. Jadi orang bilang ya, saya akan bawa saya punya dosa sampai kubur sehingga gak ada yang pernah tahu. I don't think so. Itu akan dibuka untuk semua mata di luar dan dalam Jerusalem, lihat. Semua akan berdiri di hari eksekusi. Dan mereka bilang apa? Waduh. Kan setan sedang gabung semua untuk sergap kota Jerusalem kan? Dan di saat mereka semua lihat dosa-dosanya, setan pun siur. Setan pun hilang semangat. Dia bilang, wah udah buka semua. Dan waktu setan lihat semua itu, ada saatnya sebelum saat itu, di mana dia seperti itu. Di saat setan melihat semua dibuka kedoknya, semua orang yang ikut dia dibuka kedoknya, dosanya semua, keadilan, mana yang benar, mana yang salah, semua lihat. Di saat itu, setan punya situasi dan kondisi itu, pernah dia alami sebelum saat itu. Waktu dia di surga. Saat di surga, Bapak melalui anak mengungkapkan kepada dia, dia punya kejahatan. Dan dia lihat dengan jelas kejahatan tipuan yang malaikatnya gak tahu. Dan dia sudah mau bertobat. Dia sadar dia salah, tapi dia keraskan hatinya. Artinya pernah dia lihat, wah salah saya. Dan setelah 6.000 plus, gak tahu berapa plusnya tahun kemudian, dia lihat lagi yang sama. Bedanya, semua malaikatnya dan pengikutnya lihat juga. Waktu di surga, cuma dia yang lihat, sehingga dia bisa sembunyikan. Nanti setelah 1.000 tahun, dia lihat, dan gak ada yang gak lihat. Dan karena gak ada yang gak lihat, dia tunduk, jatuh tersungkur, dan dia bilang, Pak, Bapak benar. Anak benar. Bapak adil. saya salah. Saya salah. Cuma itu yang ditunggu-tunggu untuk beribu-ribu tahun. Di saat dia mengakui Bapak benar, di hari itulah dia patut untuk gak pernah ada lagi. Satu kandrak setan dengan semua dosa-dosa dan orangnya akan goodbye. Forever. Jangan pikir gak ada Tuhan di surga. Sekarang udah ada orang bilang, Tuhan gak ada apaan. Tunggu nanti. Nanti kamu sadar ada Tuhan. Dan waktu kamu, bisa saja orang itu berbareng nanti, dia bilang, Waduh, saya masuk ke kubur, gak ada yang bisa korek dosa saya. Wrong answer. Salah kaprah. Kamu dengan dosa-dosa yang kamu sembunyiin, akan digali kembali dari kubur. Ulih, utuh dosa-dosanya. Dan akan diungkapkan. Dan kamu akan mengakui, Jesus Christ is Lord. The Father is God. Sebelum you will cease to exist. Justice of God. Dipenuhi. No more sin. Forever. Bukankah itu? Yang saya harus lihat, sebelum kita semua dianiaya, gara-gara kebenaran. Kematian is not the end. Bapak kematian will come to an end. Bapak kematian. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.